Intro Anda masih menyaksikan Breaking News Net Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap Jumat pagi sekitar pukul setengah delapan Lokasi penangkapan tepatnya di depan Butik Riva Yaitu di samping Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Kecamatan Cimanggis, Depok Dan berikut kronologisnya Sekitar pukul setengah tujuh pagi Bambang Wijoyanto meninggalkan rumahnya di daerah Sukamaju Depok, Jawa Barat Mengantar anak perempuannya ke sekolah menggunakan mobil Isuzu Penter Kepergian Bambang dibuntuti anggota Bareskrim Bambang mengantar anaknya bersekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Di Jalan Raya Tugu Cimanggis, Depok Sekitar pukul setengah delapan setelah mengantar anaknya Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap di depan Butik Riva Yaitu di samping Sekolah Dasar Nurul Fikri Bambang Wijoyanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri Penangkapan dilakukan oleh 15 anggota Bareskrim Mabes Polri Dipimpin seorang Brigadir Jenderal Yang selain itu di akun Twitter Atnet underscore CJ Kami juga sudah menerima beberapa komentar Terkait dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Kita bacakan satu persatu Yang pertama dari Maya Nirmalasari Runyam, semua pihak mengaku kelompoknya ini yang paling benar Nah, mana memikirkan rakyat? Mana? Selanjutnya kita ke tweet dari Vimal KPK RI kita lihat saja keampuhan komitmen Joko Widodo Presiden Joko Widodo tentang kasus BW ini Silahkan Bapak Presiden yang terhormat Baik, ini menunggu suara dari Presiden Joko Widodo Selanjutnya dari Kurnia Adami Kasus 5 tahun yang lalu kok baru sekarang digugat? Apakah ini perang antara KPK dan Polri? Ya, selanjutnya ini ada Twitter juga dari Karis Saifulo Nah, ini setiap kali KPK menangkap petinggi Polri Selalu ada selangan balik Apakah namanya ini kalau bukan balas dendam? Dan selanjutnya ini adalah Twitter kita yang terakhir ya Maria Sinaga Mari kita lebih bijak dalam menangani berita yang berkembang Sebelum ada kepastian jangan berspekulasi yang tidak baik Itu dia tadi beberapa tweet yang sudah masuk ke kami Di atnet underscore CJ memang di akun media sosial Penangkapan BW ini cukup ramai Selain ada hashtag Save KPK Kalau di Twitter ada juga hashtag yang sedang menjadi tren Seperti itu yaitu where is our president Karena banyak yang menanti bagaimana Apa namanya, aksi atau pernyataan dari Presiden Joko Widodo Terkait hal ini Ya, berikut ini penegasan kembali Dari Kadif Humas Polri Roni Sompi Terkait dengan penangkapan Bambang Wijo Yanto Pasar pemeriksaan terhadap tersangka Itu memenuhi tiga alat bukti yang sah Keterangan saksi Ya, lebih dari dua orang Keterangan ahli dua orang Alat bukti surat Berupa dokumen Itu juga sudah terpenuhi Sehingga pemeriksaan tersangka itu bisa saja Dilakukan dengan penangkapan Ya, tidak perlu Harus melalui sebuah pemanggilan Artinya Langkah ini langkah sesuai dengan Hukum acara pidana Proporsional Ya, dan itu dipertanggungjawabkan oleh Para penyidik Dipimpin oleh kabar simpoli Ya, dan selanjutnya Memang kalau kita Sempat membaca Ada update di media sosial Tadi sekitar pukul jam 12 siang Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo Menyatakan bahwa nanti Akan ada pernyataan pers Dari istana Tapi belum tahu kapan Dan juga memang Belum tahu juga Siapa yang akan memberikan Apakah itu Presiden Jokowi Dodo Atau Wakil Presiden Yusuf Kala Dan kali ini untuk mengetahui Informasi terbaru dari istana Terutama di istana Bogor Kami akan coba menghubungi Ini reporter kamar yaitu Rio Pramasta Halo Rio Apakah Anda bisa mendengar saya? Ya, ya Halo Rio Bagaimana kondisi saat ini Di istana Bogor? Saat ini di istana Bogor Sudah berkumpul Para wartawan Untuk menunggu Konferensitas dari Siap istana Yaitu Pak Presiden Jokowi Dodo Di sini juga telah hadir Dari kepolisian Tua Kapolri Konjen Badruddin IT Dan baru beberapa saat tadi Ada mobil Nissan Serena Yang juga itu adalah Ketua Kepet Keabdang Samad Seperti itu Yang bisa saya laporan Baik Tapi apakah ada Konfirmasi bahwa Pernyataan pers Akan dilakukan Sore hari ini Betul? Dari kepolisian Belum menyebutkan Konfirmasi akan dilakukan Kapan Namun setelah Adanya pertemuan Akan dilakukan Konfirmasi Tapi tidak ditentukan Harinya kapan Atau Pada jam berapa-jam berapanya Baik Rio sekali lagi Mungkin saya coba tanyakan Jadi pertemuan Antara Presiden Jokowi Dodo Kemudian tadi juga kita tahu Ada Wakap Polri Dan kabar reskrim Itu sudah dilakukan Sejak tadi Sebelum solat Jumat Atau setelah solat Jumat? Setelah solat Jumat Setelah solat Jumat Kurang lebih sekitar Pukul 13.00 Itu dari pihak Polisian Komjen Budiman Haiti Wakap Polri Dan kabar reskrim Sudah nampak di istana Baik Baik Kami akan menunggu Konfirmasi Apakah nanti di sana Akan ada Pernyataan pers Atau tidak Dari istana Terima kasih Sudah melaporkan Dari istana Bogor Dan selanjutnya Kita memang Masih akan terus Memantau Bagaimana ini Update terbaru Dari kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Tentunya Anda masih disini Breaking News Sampai jumpa di video selanjutnya